Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing tentang Matrix, kita fokus dengan pada Determinant. Determinant Matrix. Determinant Matrix ini biasa dilambangkan dengan Misalnya kita punya Matrix A Kita punya A, ini bisa ditambangkan dengan Det A Atau bisa dilambangkan juga dengan Seperti ini teman-teman Jadi bagaimana cara untuk mencari Suatu Determinant Misalnya kita punya Matrix A Di mana A B C D Nah disini kita akan cari Dia itu berdasarkan diagonalnya Diagonalnya Nah ini diagonalnya kita Akan coba pakai itu biar lebih Nah ini ada diagonal pertama adalah Diagonal ini teman-teman Ini berarti nanti dia adalah Det A nya itu sama dengan A kalikan D Terus dia itu nanti akan dikurangi Untuk diagonal lainnya Diagonal lainnya adalah ini Nah Nah ini adalah diagonalnya teman-teman Nah sebenarnya diagonalnya ini Determinannya adalah seperti itu Oke ini adalah Determinan untuk Matrix 2 x 2 Lalu bagaimana ketika Matrixnya 3 x 3 Nah misalnya kita punya Matrix 3 x 3 3 x 3 Misalnya kita punya Matrix B ya teman-teman Misalnya kita punya Matrix B 3 x 3 A B C D E F G H I Nah Seperti ini Lalu determinannya gimana Cara mencarinya Nah teman-teman harus Membuat disini Semacam Bantuan ya teman-teman Teman-teman harus membuatkan Bantuan berdasarkan Kaidah Seharus disini Nah Kita lihat disini Nah Oke kita lihat disini Data nya Itu dengan Bantuan teman-teman Nah Misalnya kayak gini Nah ini Tulis aja A B C D E F G H I Nah disini Kita buat bantuan Kita pakai Warna lain teman-teman Biar teman-teman mudah Nanti untuk Memahaminya Nah ini Ya itu nanti adalah A D D G D E H Nah seperti itu teman-teman Nah jadi Kita nanti itu yang Nilainya positif Itu adalah Oh yang nilainya positif Kita kasih warna Kita kasih warna Biru Warna biru Nah ini Positif ya teman-teman Positif 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 Ini biru positif Positif ini Positif Positif A E I Tambah B F G Tambah C D H Nah terus Yang negatif Kita kasih warna Kita kasih warna Orange Nah ini yang negatif Teman-teman Yang negatif Yang negatif Ini 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 Nah Ini negatif Berarti negatif Berarti dia dikurangi C E G A F H D D D I Nah dia dikurangi Seperti itu teman-teman Jadi Itu nanti Determinannya Dengan untuk Matrix 3 Kali 3 Nah untuk Matrix 4 Kali 4 Gimana Ya sama saja Nanti perkalian Jadi lebih panjang Teman-teman juga bisa pakai Aturan ini Kaidah ini Yang dinamakan Kaidah Seharus Seperti itu teman-teman Nah ketika teman-teman Nanti mau mencoba Untuk Contoh Misalnya Contohnya disampingnya Sini ya Biar kita Mudah untuk Mudah untuk Apa Mudah untuk melihatnya Nah ini misalnya gini Contoh Misalnya ada matrix A Sama dengan A Dia isinya Unsurnya adalah 1 2 0 3 Misalnya kayak gini Nah dia Berarti determinannya adalah Determinan A Sama dengan dia 1 kali 3 Dikurangi 2 kali 0 Berarti dia adalah 3 dikurangi 0 Sama dengan 3 Oke gitu Bisa Nah terus Misal disini Kita punya Yang matrix 3 kali 3 Matrix 3 kali 3 Kita buat aja Contoh Disini Saya pakai warna lain Apa ya Saya pakai warna hitam Contohnya Nah misalnya kita punya Matrix B Disini Misalnya kita punya Matrix B 1 2 0 0 1 1 2 1 1 Nah misalnya gini Untuk determinannya Kita buat aja teman-teman Disini Ini 1 2 0 0 1 1 2 1 1 Nah gini Ini dia Bantuannya adalah Ini 1 0 2 2 1 1 Nah ini Kita udah tinggal Mengalikan saja Berarti dia Terminannya Dia adalah Dengan 1 Kali 1 Kali 1 Terus Ditambah 2 Kali 1 Kali 2 Tambah 0 Kali 0 Kali 1 Dikurangi 0 Kali 1 Kali 2 Dikurangi Lagi 1 Kali 1 Kali 1 Terus Dikurangi Lagi 2 Kali 0 Kali 1 Disini Kita bisa Lihat Bahwa 1 Ditambah 4 Ditambah 0 Dikurangi 0 Dikurangi 1 Dikurangi 0 Berarti Determinannya Dia adalah 5 Dikurangi 1 Sama Dengan 4 Nah Seperti itu Teman-teman Sekirah tentang Determinan Nanti teman-teman Bisa Coba Untuk Matrix-matrix Lain Misalnya punya Matrix Yang jelas Determinan Ini adalah Untuk Matrix Matrix-persegi Matrix-persegi Kalau non-persegi Tidak bisa Cari Karena Determinansi Hanya ada Di Matrix-persegi